selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat pagi selamat pagi apa kabar teman teman semoga kalian baik-baik saja saya sebenarnya belum ada bahan maksudnya belum ada bahan dan dan agaknya kalau dipikir-pikir saya sambil nge grab itu agak sedikit canggung ya kalau pakai nalpot tritek ya lama-lama sekarang kan banyak operasi ya WSGBRA atau semacam itulah ya operasi-operasi yang jadi masalahnya nalpot saya kan tritek mas bro ya emang tritek kan gak ada masalah ya cuman kan kalau dia dari segi apa namanya ya bentuknya kan jelas sudah gak standar kan nah itu yang jadi pemiju masalahnya emang saya pernah di stop gitu sama pak polisi ya gak kena orang itu gak ada suaranya apalagi seringnya udah rusak ya jadi ya gak akan hilang tapi ya kembali lagi ke kebijakan tiap-tiap itu ya penekat hukumnya ya dan saya berpikir lagi nih karena kalau grab kan sebisa mungkin jangan sampai melanggar ya nah itu dari situ saya ingin ini tandarin lagi kenalpot saya ke bentuk standarnya bawaan papi aja ya biar gak kebanyakan nanti ada apa-apa lagi tuh jadi konten kali ini saya mau ganti ke kenalpot standar mas bro oke sekarang kita langsung aja eksekusi ke motornya oke teman-teman semuanya para subscriber dimampun anda berada di depan saya udah saya bongkar ya apa namanya sayap atau tabbing di bagian samping kanan ya jadi prosesnya lebih mudah dan ini tutorial cara ngembalikan kenalpot racing ke kenalpot standarnya ya biar saya lebih plong lah kalau di jalan biar gak ada apa-apa lagi ya kiranya kan ngelanggar ya padahal ini kan gak ada suaranya ya karena slingnya udah putus yang pertama slingnya udah putus jelas suaranya balik ke standar tapi saya kok merasa gak enak aja ya soalnya ini buat ngegrip ya oke sekarang gimana cara ngembalikan ya atau caranya buat kenalpotnya kita ikuti mas bro yang pertama butuh alat kunci T ini ya kunci T terus kunci pas 17 sama dry dry plus buat buka bodinya ya dan ini bodinya udah saya buka ya sekarang saya mau langsung aja buka kenalpotnya mas bro ikuti terus cara-cara saya ini simpel kok yang pertama disana ada baut tanem ya sebelah sana ya geser dulu ini ada baut untuk sensor oksigen ya sensor oksigen di sebelah sini nanti saya lepas terus ini ya ini pakai kunci 10 ya kalau ini 17 oke sekarang kita coba satu persatu lagi oke tinggal bukanya ke arah sana ya mas bro jangan sampai terbalik nanti bisa rusak ini terlalu langsung ya nanti di colokin lagi ya karena ini kan modul open looper ya jadi ini modul open looper harus dilolah saja nantinya ya dan gak usah difungsikan lagi modul open looper nya karena kita kembaliin ke standarnya soalnya mas bro sekarang saya cabut buat ini ya buat tanemnya ya ini 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 batalannya dari F-injection tua ini 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 saya sekarang saya mau ke belakang dulu kameranya jadi ini udah terlepas ya seperti ini ya baut dari sensor ordernya udah saya lepas dan ini baut dari blok yang ke bloknya ya blok udah saya lepas juga sekarang saya ke belakang mas kita pakai kunci L karena ini pakai kunci L ya bentar saya ambil kunci L nya dulu sama kunci berapa itu 12 ya oke teman-teman semuanya sekarang saya mau cepat bagian ini dan coba teman-teman perhatikan ya ini selingnya udah putus ya ini udah ditandain dengan nggak ada selingnya selingnya udah putus makanya suaranya bisa standar full dan saya nanti nggak kesulitan nyopot selingnya ini ya tinggal tarik aja ya tuh ini selingnya tinggal tarik kalau suatu saat ingin pasang lagi itu gampang dan shifternya nanti menyesuaikan gampang nyopotnya shifternya nah ini shifternya itu ini gampang lah nantilah ya ini gampang tinggal tarik aja kesana dan karena ini mau di standarin lagi shifter gampang lah ya nggak usah dibahas ya dan sudah tercopot ya sekarang saya copot ini dulu ya penguncinya ini oke teman-teman udah berhasil dicopot semuanya ya sekarang tinggal ambil kenal potnya dan dipasang beberapa saat kemudian nah ini kenal pot yang aslinya mas guru sekalian jadi disini nanti ya tempatnya ya ini tadi sensor offside nya kok agak bengkok ya lama nggak dicopot nggak diganti kok jadi bengkok baik ini harus dipasang dulu ya ini ya kesini ya agak sedikit kotor ini oke saya rasa cukup ya oke saya rasa cukup ya sekarang dibalikin lagi sekarang dibalikin lagi sekarang pasang satu persatu buatnya mas guru ini bukan model openloper ya namanya lupa mulu saya namanya sensor audio ya atau audio manipulator ya gitu lah tapi kan udah lama nggak tak utak-utak jadinya saya lupa-lupa ingat kita kencengin dulu proteknya ini bakat kunci 10 atasin lagi jadi kita pikir adil kita di kit tidur khid waktu Hai step-step kesehatan batas nolak-nolak ini masro Oke berarti sana udah tepat ya sekarang tinggal kita keminis itu ke sana menyusul yang artinya ya tinggal ditambah sedikit lagi biar momen kencengnya itu merata oke oke sedikit lagi oke mas buruh udah mentok ya ini ya nah mas buruh sekarang bagian terakhir ini ya ini modul open loupernya ini ya modul open louper yang ini ya yang ini ya biru ini harus kita lepas karena biar apa biar bisa manipulatornya itu enggak bekerja ya atau ya modulnya enggak bekerja alas di standarin lagi ya jadi fungsi dari open loupernya yang biasanya untuk memanipulasi pasokan oksigen dan bensinnya kita puliin atau netralin lagi ke fungsi awalnya yaitu sewaktu masih standarin ya mas buruh jadi kita nafikan ini kita copot ini seperti ini ada skun yang bagian atas bisa teman-teman lihat ini skun ini ya kita lepas dan kita balikin normalin lagi biar kaya dulu lagi ya mas buruh karena ini hasil rakitan saya sendiri ya waktu itu ya bukan bawaan motor misalnya apa biar nggak beropet ya karena saya sempet pakai modul open louper biar nggak beropet jadi ini sekarang harus dicobot karena kalau mau di standarin harus dicobot nah mas bro ini udah saya copot ya ini saya copot tes nah ini ya ini kabel modul open louper jadi ini nggak saya perluin lagi nanti bisa saya gulung lagi ya ini saya copot saya gulung aja ya selesai dan sekarang kita balikin lagi ke dalam skunnya ke sini ya oke kita balikin dan kita masukin lagi pengunci pengunci dari skun sensor orduanya atau udah manipulator kita masukin ke sini ya nah ini udah bisa berfungsi normal lagi kita kembalikan lagi ini pengaitnya disini oke sekarang beres ya jadi seperti itu oh yang untuk masalah lain-lain ini gampang lagi mas bro bisa berapiin ya kayak shifternya dan sebagainya sekarang saya mau coba dulu suaranya ada yang rubah nggak gitu ya semoga nggak ada yang berubah kalau kalian merasa lebih suka suara standar atau suara dari tritec evolusional ini suara udah pulih seutuhnya ya mas bro udah pulih seutuhnya suara standar Suzuki Satria Air Injeksi oke dengan berakhirnya cara ngembalikan kenal pot ke standarnya berarti video ini juga udah saatnya berakhir dan saya harus ngembut diri oke kembali ke tempat nah teman-teman jadi begitu ya cara nyetandarin kenal pot satu FW injeksi pakai kenal pot bawaan mabrik yang tadinya tritec adalah buang dululah intinya masih simpen dulu ya biar saya lebih nyaman ya kalau ngegrab ya saya kadang juga agak kuas-kuas ya kalau jikiranya itu suara basic padahal itu tritec udah bener-bener maksimal suara standar ya kayak ngejirin doang ya tapi saya kan iya patuh hukum ya saya nggak mau ada apa-apa dan takutnya kalau pas bawa customer iya emang itu suaranya standar tapi kan biasa jadikan tiap pihak perwajib kan tidak-beda kebijaksanaannya makanya lebih baik saya ambil jalan tengahnya ngambil aman aja saya standarin aja ya lagian saya juga istilahnya kangen suara asli kenal kok standaran suki-suki satriah ini jadi mungkin segitu saja video kali ini terimakasih udah menyaksikan video ini kita kembali lagi di video selanjutnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe teman saya kotak-kotak oke saya pamit untuk diri wassalamu warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati